Halo teman-teman, ketemu lagi kita di informasi properti. Kali ini kita ada hot property yang sedang kami pasarkan di perumahan Grand Wisata. Tepatnya di klaster Citrus Garden. Kalau kita lihat, posisi properti ini di depan taman dan juga menghadap ke arah timur. Wow, posisi yang sangat langka nih. Buat teman-teman yang berhasil memiliki properti ini, pastilah sangat beruntung. Rumah dua lantai ini berdiri di atas tanah dengan luasan 200 meter persegi. Oke, sekarang kita lihat ke dalam ya. Saat pertama kali kita masuk, kita disambut dengan ruang tamu yang luas ukurannya. Di lantai satu ini, total ada lebih kurang tujuh ruangan. Oke, nanti kita lihat satu per satu. Di sebelah kanan dari ruang tamu ada ruang makan, dan juga di depan sana ada pantry. Nah, teman-teman, inilah ruang keluarganya. Ukurannya sangat besar ya, kalau kita lihat. Buat teman-teman yang punya anak, anak-anaknya pasti senang sekali main di luang keluarga ini. Karena sangat luas. Coba bisa bayangin, sepeda mungkin bisa masuk ya. Oke, sekarang kita menuju ke ruangan dapur basah. Dapur basah ini sudah dilengkapi dengan kitchen set. Jadi, teman-teman semua sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk menginstall kitchen set di dapur ini. Ini servis area di lantai satu. Di servis area lantai satu ini juga terdapat kamar mandi untuk pembantu. Kalau kita lihat, ruangan servis area di lantai satu ini ukurannya sangat besar. Bisa juga dimanfaatkan sebagai tambahan dapur kotor. Atau buat teman-teman yang memiliki industri kecil rumahan seperti bakery atau bikin kue kering, bisa ditempatkan sebagai tempat menaruh oven. Oke, saat ini kita sudah sampai di servis area lantai dua. Bisa kita lihat, di rumah ini sudah dilengkapi dengan filter air dan torrent juga. Nah, di servis area lantai dua ini terdapat tiga ruangan. Ruangan pertama yang akan kita lihat itu adalah ruangan laundry. Jadi, rumah ini punya ruangan khusus untuk mencuci baju sendiri. Keren banget nih. Jarang-jarang rumah yang memiliki fasilitas seperti ini. Nah, ini ruangan untuk menjemur pakaian setelah dicuci. Dan di sini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk setrika baju. Nah, kalau kita lihat, area servis di lantai dua ini sangat besar juga ya. Jika lo ini ada ide saja, juga bisa diletakkan meja pingpong. Buat teman-teman yang hobi pingpong. Nah, ini kita bisa lihat kamar pembantu. Jika lo tidak memakai pembantu, juga bisa difungsikan sebagai gudang. Wah, lengkap juga ya, feature yang ada di rumah ini. Oke, sekarang kita menuju ke lantai satu. Kita mau lihat fasilitas yang ada di lantai satu yang belum kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah kamar tamu di lantai satu. Ukurannya lumayan luas. Di dalam ruangan ini terdapat jendela yang cukup besar. Sehingga pencahayaannya cukup bagus. Ini adalah kamar mandi di lantai satu. Fasilitasnya sudah cukup lengkap. Oke, sekarang kita menuju ke tempat tinggal lantai dua. Di lantai dua ini terdapat tiga kamar. Satu kamar utama dan dua kamar anak. Nah, ini ruang kamar anak. Ruangan ini cukup besar ya, luasnya. Di lantai dua ini ada akses ke service area. Jika lo di depan ada meja pingpong nih, anak-anak bisa langsung ngacir ke depan main pingpong. Wow, seru ya. Ini kamar anak nomor dua. Ukurannya sama besar dengan kamar anak yang pertama tadi kita lihat. Oke, setelah ini kita lihat kamar utamanya. Ini dia kamar utamanya. Ukurannya benar-benar besar. Banyak sekali fitur yang ada di kamar ini. Seperti di depan ranjang ini bisa diletakkan meja TV. Dan di ujung depan sana, nanti kita bisa lihat, itu bisa diletakkan tempat meja rias. Di posisi inilah bisa diletakkan meja rias. Nah, kalau kita lihat, ruangan ini memiliki jendela yang sangat besar. Dan view-nya langsung ke depan bisa lihat taman. Di posisi ini bisa dibikin lemari tanam. Cukup untuk luasan yang tiga pintu. Nah, di kamar utama ini juga dilengkapi dengan kamar mandi utama yang sudah ada pastatnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, rumah ini memiliki luas tanah 200 meter dengan memiliki empat kamar tidur, satu di lantai bawah, tiga di lantai atas. Rumah ini juga memiliki kamar pembantu dan kamar mandi pembantunya. Dan juga tidak kalah penting, rumah ini memiliki ruangan servis yang ukurannya sangat besar dan fitur-fitur yang sangat lengkap. Oke, buat teman-teman yang berminat rumah ini, bisa menghubungi Husin di nomor telepon yang tertera di video ini. Sampai jumpa lagi di informasi properti edisi selanjutnya. Terima kasih.